Intro Ya kembali lagi bersama kami di IBL E-Sports Competition 2020 yang disponsori oleh Bang BJB Dan masih sama gue Ramzi Dan gue Ivan Ya disini kita akan langsung menonton di game kedua Antara Sandi Ibrahim dari Satria Muda Pertamina Melawan NSA Jakarta Bu Kalau menurut Bung Komeng sendiri bagaimana nih Bu? Kira-kira siapa yang akan mendominasi nih Bu? Wah ini masih gelap juga ya Tapi kita berharap sih pertandingannya akan lebih seru ya Dari game pertama ya Bu? Ya karena sudah ada pemanasan lah tadi di game pertama Dan kita berharap game kedua jauh lebih panas lagi Betul, agar para IBL fans yang sedang menonton Dan sedang ngabuburit juga lebih tertibur ya Bu? Jangan langsung tiba-tiba Ngambil gelas aja tau-tau ya Iya pokoknya Tonton terus disini Dan seperti yang Sandi sudah siap Bu Dan juga kita langsung aja Terhubung ke Game kedua Selamat datang kembali di game kedua Antara Sandi Ibrahim melawan Widyanta Putra Teja Dan Sandi Ibrahim kali ini mengenakan Los Angeles Clippers Dan Widyanta Putra Teja menggunakan Dallas Mavericks Yang saat ini ada di posisi ke-8 di bagian barat dan Ya betul Dan cukup menarik ya tim dari Mavericks ini Karena sudah kembali dari cedera Porzingis Dari Tadi Donchich Oh sayang sekali Luka Donchich pun sudah benar-benar pulih dari cederanya ya Bu? Yap Dan tim Dallas Mavericks ini benar-benar sesuai dengan Apa yang realitanya mereka biasa Bahwa timnya didominasi orang pemain-pemain Eropa ya Ya Ada Donchich dan juga Porzingis Walaupun Dirk Nowitzki kita tahu sudah pensiun saat ini Yang kali ini Paul George Masih PG-13 Two points Two points Luka Sandi Ibrahim itu Walaupun sedikit Walaupun sedikit Tadi tough shot juga ya Tough shot Dan ini yang saya inginkan Bu Sebenarnya Oh Patrick Beverly Iya Dan juga saya melihat bahwa Playbook sudah mulai dimainkan nih Itu yang saya benar-benar Harapkan Iya Karena Main basket gak pakai playbook tuh kayak Ya udah kurus aja gitu loh Kayak main streetball jadinya ya Bu? Iya Dan tadi ada blog dari Paul George Paul George ini bisa dikatakan merupakan two way player Bu Iya betul Dia side-by defense dan offense-nya pun sangat tajam Bu Iya Bouncernya yang tinggi dan three point-nya juga sangat tajam ya Bu? Dan another turnover tadi steal Dari Luka Donchich Kali ini Siapa itu Bu? Norman Powell Oh Dwight Powell maksud saya Dwight Powell Dari Luka Donchich Kepada Seth Curry. Seth Curry pun sangat cemerlang ya Bu di season ini semenjak bermain bersama Donjic. Kayaknya udah mulai kesambet si ini. Abangnya. Abang ya, Steph. Dan tadi. Luminah main off season-nya workout-nya gila dia sama abangnya ya Bu. Dan juga tadi barusnya terjadi turnover ya. Dari Pat. Oh! Ivika Zubac. Zubac. Baik sekali. And one. And one. Ivika Zubac juga semenjak pindah ke Clippers dia bener-bener tau bagaimana dia seharusnya bermain dan perannya ya Bu. Iya, betul. Dan dia sempat mengatakan bahwa memang di Lakers itu waktu itu gak ada mental juaranya. Sedangkan saat dia di Clippers tuh udah mental juaranya itu selalu terasah gitu loh. Tapi jadi dia meng-underestimate the draw. Iya, betul. Dan percobaan tiga angka tadi sayang sekali masih gagal. Zubac with the rebound. Reggie Jackson. Jackson. Dalain Richie Emmett disana. Richie Emmett disana. Richie Emmett ini juga merupakan salah satu pemain yang penting untuk Clippers ya Bu. Ya. Karena syutingnya yang sangat tajam untuk quarter 2 dan quarter 3. Yap. Dia adalah second line yang sangat baik untuk Clippers. Anyway, tadi ada dua big rebound dari Willie Collistein. Baik sekali. Baru putaran pemain yang sangat-sangat baik dari Dallas Mavericks kali ini. Menambah angka dua poin bagi Dallas Mavericks. Dari Dallas Mavericks sepertinya season ini merasa skuadnya sangat lengkap ya Bu. Iya lengkap. Karena di first line dan second line mereka bener-bener bisa mempertahankan skor. Cukup dalam lah. Kedalaman timnya cukup dalam. Kedalamannya cukup dalam ya Bu. Kedalamannya cukup dalam. Dan tadi Lou Williams dua angka. Dan tentunya Dallas Mavericks ini dipimpin oleh seorang Luka Doncic yang masih berumur 20 tahun Bu. 20 tahun. Lebih muda dari saya Bu. Iya. Lebih muda dari Ahing juga. Jauh. Dari saya tuh jauh banget. Sekali ini. Lou Williams. Kepada Reggie Jackson. Jackson 4 3. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Sekarang masih Sandy. Langsung cepat tadi dia. Cepat sekali. Up and under layup. Real right. Reggie Jackson. Tiga. Dua. Satu. Landry Shammett. Hampir. Hampir. In and out. Sayang sekali. Quarter 1 telah habis Bu. Ya. Untuk keunggulan. 8 untuk Sandy Ibrahim dan Clippersnya. Yap. Dan 6 untuk Widi. Oh terbalik Bu. Terbalik Bu. 8 untuk Dallas Mavericks. Untuk Widi. Widi Teja. Dan 6 untuk Sandy Ibrahim. Dengan Los Angeles Clippers. Dan kali ini. Quarter kedua. Luka Doncic masuk kembali. Masuk ke Doncic. Wah. Favorite place. Give and go. Give and go. Tapi gak dikasih. Sepertinya Widi Anto Putra Teja ini rajin main duke mungkin. Iya. Betul. Oke. Di steal. Lou Williams. Cepat sekali. Ah. Oke. Misalnya tadi chase down blocker Doncic. Ternyata shooting foul. Yap. Sekali Lou Williams mencoba untuk. Dua kali free throw. Yang pertama masuk. Let's go. Percobaan kedua. Lou Williams ini bener-bener. Tidak pernah mau untuk. Bermain di starting line up ya Bu. Gak bisa juga kayaknya kalau dia di starting ya. Mungkin mental dia lebih siap untuk. Melihat kondisi. Dia mulai bagaimana. Baru dia menyesuaikan dan. Membantu timnya ya Bu. Yap. Betul. Ini tuh. Tadi kali ini. Luka Doncic. Masih Doncic. Mencoba meminta. Pick dari Kleber. Masih Doncic. Free lane. Sayang sekali. Sayang sekali Bu. Rebound dari Jemichael Green. Oh bukan. Jemichael Green. Jemichael Green. Lou Williams. Pada Green. Sayang sekali. Pada Jackson. Bisa reverse layup tadi Lou Williams seharusnya Bu. Sepertinya Bu. Tapi mungkin takut di block tadi. Ya takut di block. Masih Lou Williams. Mismatch tadi. Wooo. Nice pass tadi. Pada Green. Michael Green. Dan dari field goal. Inilah field goal. Tidak. Tidak terlalu jauh Bu. Namun field goalnya Sandy bagus ya Bu. Iya. Sedangkan Widdy di 33%. Doncic. Good pick. Masih Doncic. Doncic left handed layup. Missed the shot. Oh offensive rebound lagi. Doncic. 2 point. 2 point. Masih ke Doncic. Kali ini menyamakan kedudukan. Menjadi 10 sama. Reggie Jackson kali ini kepada Lou Williams. Masih Lou Williams. Lou Williams. 2 points. No good. Rebound lagi Doncic. Doncic ini memang benar-benar stats player ya Bu. Ya. Dari rebound. Assis dan point. Dari double double machine. Dan tadi ada 3 point. Kalian. 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 Liga basket ini nantinya benar-benar sudah dipegang di tangan yang sangat baik. Ya. Tuh. Di Zion Williamson. Huuu. Dan tadi. Bu. Harus lihat Bu. Montres Harald. Montres Harald. With a dunk. Over. Siapa tadi? Kayak Maxi Clipper. Maxi Clipper. Maxi Clipper kayaknya. Sandy. Bukan Sandy maksudnya Bu. Bukan Sandy ya. Sandy. Sandy. Thank you. Sandy Ibrahim. Sandy ini memainkan Clippersnya seperti permainan dia di game asli ya Bu. Ya. Ya. Dan terus dia Bu. Ya. Dan with it aja juga kita bisa lihat bagaimana dia merubah taktik, strategi dan posisi juga Bu. Seperti dia bermain di NSA ya Bu. Ya. Betul sekali. Dan playmaker NSA Jakarta Bu. Ya. Sandy juga tahun ini menurut saya dia bisa banget jadi close improve player ya Bu. Bisa. Bisa banget. Karena tahun ini 3 poin sudah semangin tajam Bu. Ya. Justru malah penantang terbesarnya dari timnya sendiri Bu. Siapa itu? Lutfi Koswara. Lutfi Koswara. Kuala-kuala kali ini. Tomahawk dunk. 14-13 kali ini untuk. Rasanya jelas Clippers masih. Ya itu Sandy. Ya. Tim Hardaway Junior. Hardaway Junior juga di game realita bermain sangat baik ya Bu. Ya. 3 poinnya benar-benar sangat tajam. Minimal 4 3 poin di setiap game Bu. Ya. Benar-benar berpengaruh bagi Mavericks ya. Dan turnover San. Sayang sekali turnover tadi. Cepat sekali. Leonard. Cepat sekali. Kepada Beverly. Red Bev. Paul George. PG-13. Baik sekali. Wow. Up and under. Double clutch Leop. Paul George. Kali ini tuh kayaknya Sandi Ibrahim dengan Clippersnya udah mulai sedikit menjauh dari Widdy Teja ya. 5 poin unggul. 5 poin unggul. Sandi Ibrahim dari Widdy Antaput Teja. Mungkin Widdy masih mencoba strategi-strategi gimana yang paling cocok. Iya. Sambil mencoba playbook-playbooknya nih. Kita lihat dari tadi Sandi tuh fokus pada hangtime-hangtime dari player-nya ya Bu. Iya. Dan tadi percobaan Elihub gagal. Kali ini Beverly. FF. Oh. Triple fake. Tiga. Empat kali ya. Empat kali fake. Baik sekali. Baik sekali. Seperti streetball ya Bu. Iya. Saat memainkan Clippersnya Bu. Eo. 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 Gitu. Paemat kali ini untuk Widdy Antaput Teja ya. Yup. Ingin mengganti pemain mungkin dia Bu. Ada sekarang. Karena skor mulai jauh Bu. Sandi Ibrahim masih memimpin dengan 20 angka. 20 poin untuk Sandi Ibrahim. Berbanding 13 poin. Bagi Widdy Antaput Teja. Duit Powell. Kita lihat di game realita Duit Powell ini kemarin terkena Thorn Akilas ya Bu. Eo. Dimulanya kena. Sayang sekali dimulanya. Padahal dia seharusnya bisa membantu Luka Doncic dan Porzingis nantinya di playoff ya Bu. Iya. Untungnya gak kopong Bu. Ini tidak. Kopong Bu. Kali ini Porzingis. Kali ini Porzingis. Coba untuk post up. Post up. Double team. Oke. Baik. Masih bisa dikeluarkan. Baru Porzingis lagi. Gak coba di tiga angka. Udah hampir habis. Shot clock violation. Nice defense dari Sandi Ibrahim. Baik sekali. Baik sekali. Seperti klipersi yang hasil ya Bu. Ya. Ketap sekali. Ketap sekali. Ketap sekali. Kali ini Paul George. Tiga detik. Dua. Satu. Paul George for the buzzer. Oh sayang sekali. Selesai sudah. Kuartter kedua. Score masih dipimpin oleh Sandi Bung. Yap. Dan inilah dia. Statistik dari game tersebut memang. Berawal dari tanda mata. Kami melayani dengan sepenuh hati. Berkembang dengan teknologi. Kami menjawab setiap kebutuhan. Di segala tantangan. Untukmu Indonesia. Kami hadir lebih dekat. Mengarungi jarak. Menembus waktu. Menyatukan negeri. Untukmu Indonesia. Perkenankan kami. Memberikan makna dalam kemudahan bertransaksi. Bank BCB. Menjadi kebanggaan negeri. Back to the game. Kembali ke permainan. Ya. Masih dari Clippers melawan Dallas Mavericks. Sandi against Widianta Putra Teja. Yap. Sandi dengan Los Angeles Clippers masih unggul. 20 poin. Berbanding 13 poin bagi Mavericks yang digawangi. Asik digawangi. Oleh Widianta Putra Teja. Gak ada keepernya loh. Gak ada keepernya padahal. Mungkin Luka Doncic bisa jadi keeper juga. Iya. Bisa jadi Bu. Bisa jadi. Tadi isolation dari Luka Doncic Bu. Widih kayaknya senang dengan iso nya. Luka Doncic. Iya. Dan tampaknya Sandi juga lebih suka dengan. Coil Leonard nih. Dari tadi Coil dulu ya dikasih. Coil Leonard ya Bu. Coil Leonard baik sekali. Fast break dari tadi Bu. Masih Luka Doncic. Oh. Coil Leonard. Personal fall. Coil Leonard. Fall nya dimana Bu. Tadi Bu saya gak tau Bu. Tadi sepertinya dia gak hampi. Kedua Duke Junior. Atau hand off sama Luka Doncic Bu. Sekarang masih Luka Doncic. Luka. Luka Doncic. Ke Asi. Ke Porzingis. Wuuu. What a dunk. What a dunk. Dari Kristaps Porzingis. Wuuu. Kita tau Kristaps Porzingis walaupun tingginya yang 7 foot 3. Tapi bounce-nya dia juga sangat tinggi ya Bu. Iya. Itu dia. Barang sekali kita temukan pemain Eropa. Dia dari Latvia Bu. Iya. Memiliki tinggi dan bounce yang baik. Dan unicorn terah kembali lah ini. Unicorn. Cerita untuk Kristaps Porzingis. Ada satu lagi Bu. Apa lagi itu Bu? Zion Williamson gak dapet juga kan. Zion Williamson. Mereka sih gak jadi dapet first pick ya Bu. Padahal fans-fans di New York. Sudah berharap mereka akan dapet Kyrie. Teddy dan Zion ya Bu. Ya Bu. Ya sudah lah. Kalau misalnya untuk Nyx. Saya berharap yang terbaik saja lah. Pokoknya bagi mereka. Saya berharap yang terbaik untuk Nyx ya Bu. Iya. Betul. Dengan RJ Barrett kali ini. RJ Barrett. Kembali ke game Bu. Kwa Leonard kali ini. Jump step, jump step. Makasih Kwai. Kepada Zubac. Beverly. Beverly. Sayang sekali masih ada offensive rebound dari Zubac. Bagus sekali. Bagus sekali. Time out lagi Bu. Mavericks. Kalau saya boleh bilang kayaknya Zubac ini adalah salah satu pemain yang underrated sih. Di posisinya dia itu agak underrated. Karena ya kita tahu memang sudah banyak sekali center-center yang lebih baik ya bisa dibilang. Kayak ada Serge Ibaka mungkin. Atau Joel Embiid. Atau. Cousins. Cousins juga. Tapi Cousins. Saya belum bisa melihat itu semua. Karena. Kebetulan tahun ini masih cedera. Saya sendiri semuanya dari Bu. Warriors. Saya tidak senang dengan kehadirannya dengan Cousins. Ya. Memang agak toxic sih ya. Kayak hairy dikit gitu ya. Zubac ini mungkin dia perlu mengembangkan speednya kali ya. Ya. Agar terlihat lebih cepat dan tidak melembat begitu. Tadi ada Miss Leigh. Pelini Shammott. Langgry Shammott. Montress Harald. Montress Harald. Montress Harald. Cousins. Montress Harald. Reggie Jackson. Tauh tuh. Tauh tuh. Ooooooh. Tauh back down. By Montress Harald. Ini dia Bu. Montress Harald yang sangat diharapkan oleh Creepers ya Bu. Ya. Dia sangat cepat juga ya Maksudnya untuk ukuran badan yang segitu tuh dia cukup cepat loh Untuk offense freebound, defense freebound, dan good backfeelingnya Dia instingnya sangat tajam ya Bung Dan dia sangat eksplosif Lagi-lagi Lagi-lagi Berbahaya sekali Shooting call tadi dari siapa Bung? Willie Cauley Stein sepertinya Bung Sekali ini masih Willie Cauley Stein padahal belum setengah season ya Bung Bermain di Bowling State Warriors Terus dalam 23 Tapi ya sudah lah Menurut Bung Komen apa plannya Steve Kerr untuk Willie Cauley Stein sendiri? Plannya adalah supaya Steve Kerr itu gak pindah kemana-mana dulu aja ya Bung Gitu aja dulu Pembenahan Ya Cap dari tim Golden State Warriors sendiri Dan denger-dengar juga katanya Yanis tertarik sekali kan Saya sangat percaya di Itu dia Itu dia Bung Tadi mohon maaf saya harus Tidak apa-apa Bung Harus saya potong dulu tadi Ya Deng dari Willie Cauley Stein Kembali tentang Yanis Bu Saya sendiri sangat percaya diri bahwa Yanis Antetokounmpo akan ke Golden State Warriors Bu Kenapa tuh Bu? Menurut saya karena Steve Kerr sudah menyiapkan Andrew Wiggins yang sudah di-trade dengan D-Look Dan Warriors pun memiliki Prospect draft di 1-5 Dan menurut saya Dua itu sangat cukup untuk di-trade menjadi Yanis Bu Apalagi jika Bugs tidak masuk ke finals Yanis akan meminta request draft Iya Tapi memang bener-bener rebuild Bisa dibilang rebuildnya cepat juga ya Untuk Warriors ya Dan karena tahun depan juga mereka bisa mendapatkan first round pick Jadi kayak yaudah Baiklah Karena Warriors ingin mempertahankan dynasty-nya sepertinya Setidaknya bisa 10 tahun di bulan 10 tahun ini tidak mempunyai kopsi ya Iya Mungkin kalau masalah injuri mau bilang apa lagi gitu-gitu Iya Kembali ke game Nah gitu dia Montres Harrell main lagi Montres Harrell main lagi Montres Harrell dengan offensive rebound yang sangat cepat baik sekali Montres Harrell ini memang bukan big fan yang low post-low post Atau post-op post-up Tapi dia menembar Mendapatkan molekul passing dari Williams Atau putback ya Bu? Dan efektif banget mainnya Sangat efektif Waktu di quarter ketiga tersisa 10 detik Sembilan Lapan Uh Triple block Triple block Tiga pemain nge-block Dan kali ini cepat sekali Paul John Oh blok lagi Lalu blok Wah Hampir 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 Dan quarter tiga telah berakhir Masih dipimpin oleh Sandy Ibrahim Bagaimana Bu Sandy Oh dia tidak dapat mendengar kita ya Tidak bisa mendengar Bagaimana Bu Ivan kayak gitu Oke Kalau gitu harus saya aja Bu Iya Skor masih di Sandy masih memimpin 7 poin ya Bu? Beda 7 poin Masih bola masih bundar ya Jadi masih bisa dikejar ini oleh Widi Teja Satu quarter merupakan Bisa dikatakan seperti satu tahun Iya Bagi main NBA ya Bu? Iya 20 poin pun bisa dikejar ya Bu? Betul sekali Dan kita lihat tampaknya mereka berdua sudah mulai serius nih Bu Karena udah memasuki quarter terakhir nih Mukanya sudah sangat serius ya Bu? Iya Oh Terdouper Mungkin kalau dipanggil atau ada suara dari luar kamar juga sudah tidak terdengar mungkin ya Bu? Hah? Gue gak mau denger gitu Ntar musuh main Elah Iya Mungkin Oh Kalaupun siapa tahu nanti kalau ini mungkin kalau sudah buka postnya mungkin mereka juga belum mendengar ya Bu? Iya belum mendengar Fokus kepada quarter empat ini dulu ya Bu? Fokus dulu Masih 7 poin Sandi memimpin Kuai Oh baik sekali Oh itu That's what Kuai does Hopstep ya Bu Hopstepnya baik sekali Kuai sama hopstep Bu Iya Dengan Namun seperti pemain-pemain Indonesia pun Saat ini sudah banyak belajar mengenai hopstep dan break jump ya Bu? Iya betul Baik sekali Karena di dunia internasional tuh Break jump step itu sangat diperlukan Iya Sangat bermanfaat untuk main dapat melewati Setuju Setidaknya mendapatkan foul Kalo misalnya pemain Indonesia tuh salah size ya Bu? Tuh Kali ini Patrick Beverley Masih Beverley Jump on the pick Discreen oleh Harold Pick and roll Oh hampir saja Hampir saja itu kalau misalnya masuk tuh udah pasti ada dunk Dan kali ini on the other end ada Porzingis Porzingis Masih dikit lagi Masih dikit lagi Tidak kuat deh sepertinya mendorong Morris Morris ya Bu? Maksudnya tadi mencoba 1-2 kali Iya Iya Masih Porzingis Porzingis Post up dijaga oleh Morris Aduh Staminanya abis Bu Dorian finish mid Oh bukan Doral Wright Masih belum Bu Masih belum Sembilan poin masih Sandi memimpin Fatbev Fatbev Masih bebelnya Masih kan dia gak langsung dikit ya Bisa menambah keunggulan tadi setidaknya Oh Intentional foul Oh bukan Intentional foul Maksudnya Reach in tadi Reach in Bu Tampaknya Clippers Sandi Ibrahim dengan Clippersnya udah mulai mencoba untuk Mengulur-ulur waktu ya Iya betul Memancing emosi dari para pemain Mavericks dari Widianta Teja ya Betul Terlihat sekali Karena reach in foul saja sudah bonus ya Iya Padahal menurut saya ini foul yang sangat penting ya Tapi ini akan sangat berguna nanti apabila sudah di akhir Jadi apabila masih tertinggal Dia masih bisa nge-fall Iya Dan bisa langsung cepat Sudah tipa lagi Iya Cepat untuk memberikan foul 10 point sekarang double digit Sandi memimpin First double digit lead Apakah Widianta Putera Teja dapat comeback Bu Berat sih Berat sih Dua menit terakhir ini Dua menit terakhir Tapi Bola masih bundar Bola bundar Bola untuk Mavericks Bola untuk Mavericks Bola untuk Mavericks Bola untuk Mavericks Masih tersisa satu setengah menit Satu setengah menit Masih cukup untuk Widiant aja Masih cukup untuk Widiant aja 10 point ya Bu Yap Tapi harus menurut cepat banget Shoot Oh saya Oh Donchie What a jump Two hand but done Baik sekali Dari field goals juga Masih Lebih unggul Clippers jauh ya 8 point sekarang Bu Wala nah Oh hampir saja Ya baru saja saya tadi Fokus kali Widih kali ini ya Bu Yap Baru tadi mau bilang Bu Kalau misalnya Coilinert adalah The best Mid-range jumper Tapi langsung miss ya Bu Iya langsung miss Sayang sekali Jadi gak jadi ngomong ya Bu Shooting foul kali ini Dua free throw Untuk Donchich First one is good Post-postan dulu Jangan lupa Donchich masih Masih Baik Bu Mulai mengejar Beda 6 point Bu Masih Lu Williams Lu Williams Pada Zubac Green Green shot Green shot Perfect shot Perfect timing tadi Dari Sandi Masih 8 point Bu Masih 8 point Bu Masih 8 point Oh Donchich 2-handed dunk 2-handed dunk Dan 1 Oh Listi lagi Oh Baik sekali Kepada Donchich lagi Donchich Hardway kali ini Aduh Eh Aduh Masih Donchich Masih Donchich Masih Donchich Donchich Sayang sekali Defense yang Tampaknya tadi terjadi Miskomunikasi Dalam defense Ya Tadi Sayang sekali Sayang sekali Karena Overtime Pertandingan semakin seru Wah Makin seru banget Tapi Dalam waktu 23 detik ini Masih bisa Sangat bisa 5 point Donchich Tracy McGrady Dia tuh bisa menciptakan 13 point Dalam 30 detik Memang Dia T-Mech Ini Donchich aja Pak Ya kali ini 4 zikis Donchich Langsung saja Oh Fadeway 2 Perbeda 3 lagi Bu Donchich Maaf Donchich Beverly Yang saya lihat adalah Menarik ya Bagaimana Inbound playnya Miss Dari Widi Teja Iya Bu Selalu seperti itu Sekarang 9 detik Hanya berbeda 3 point Masih Donchich Donchich 3 point Oh Wow Donchich For the time Woo 3 2 Dibalas oleh PG Oh Apa gak Is it count? Oh kayaknya enggak Tidak dihitung Overtime Tidak dihitung Overtime Hal ini And we're back to the game Overtime 2 menit 2 menit Ya 2 menit Tersisa Kita bahkan tidak menyangka bahwa 5 point loh tadi sempat Dalam 20 detik ya 23 detik tadi Ya Sekarang Montrens Harold Sandi sepertinya sedikit Terlalu cepat tadi Pernah tadi di comeback Ya Yang kali ini Luka Donchich Yang tadi Sangat Sangat Carries the team Luka Donchich Left handed player Luka Donchich Baik sekali Patrick Beverley kali ini Patrick Beverley biasanya kalo di overtime ini sangat panas ya Ya Banyak left stock Left stock dan Intimidating Hustle nya sangat-sangat kuat Masih Beverley Kepada PG Harold 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 Masih Harold Baik sekali 2 point Memberikan Luka Donchich sekarang Masih Luka Donchich Ini Luka Donchich nih Paru-parunya Kayaknya ada 3 Oh Defensive 3 second Kuat sekali ya Ya Padahal badannya tidak Segitu rip ya Ya Dan kali ini Defensive 3 second sayang sekali Tidak penting tadi Padahal Ya Tapi kadang-kadang kalo Defensive 3 second itu dalam Dalam bermain ini Ini agak-agak Susah ya mengontrolnya Karena Seperti otomatis Ya Lagi-lagi tadi boom Wing play dari Udian tanpa strategia Direct Kepada Luka Donchich Di bawah ring Baik sekali Masih PG kali ini PG With the down Nice 1 point lead sekarang Sandi 1 menit tersisa 10 detik Masih Luka Donchich Masih Luka Donchich Tapi memang Ada beberapa pandit yang mengatakan bahwa Donchich itu adalah The unathletic Lebron The unathletic Lebron The unathletic Lebron I mean Dari segi Visi bermainnya Dari segi Permainannya Itu bener-bener Oh dan tadi barusan Kita lihat Bagaimana passing Dari Luka Donchich Kepada Paul Zingis Menambah Angka 3 angka Bung Tapi menurut saya Luka Donchich Pertahankan permainannya Seperti ini Ya Agar tidak banyak cedera Bung Karena kita tahu Dia kan Slowly but sure Ya Kadang-kadang masih sering Angkle dan Ya Subkiri kali ini 4 train Kayaknya semakin ke Overtime Semakin ada 3 point party Pertahanan dari Widi Kembali ke Luka Sisa 30 detik Hanya 1 point Bagaimana ini Bung Apakah akan Overtime 2 atau Passan Luka Luka Donchich Oh Wuh Ada offensive rebound Dari Kristaps Porzingis Baik sekali Kita lihat Kita lihat Sekali lagi cara Permainannya Kepada Donchich Nah Direct kepada Donchich Direct kepada Donchich Sayang sekali Out Kakinya keluar Sayang sekali Sayang sekali Sayang sekali Widi tadi Mungkin sedikit ada fokus dia Piji sekarang The only last chance Apakah Sandi bisa memenangkan pertandingan ya Oh sayang terlalu Terlalu Block tadi Bung Terlalu memaksakan Oleh Piji tadi Bisa di end off ke Kuai Kuai juga Atau mungkin di luar tadi ada Oh Bright Powell Miss Retrownya Bright Powell Ah I Oh Sandi Tadi mencet R2 L2 ya 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 Betul Ini beda 2 point Masih 7 7 detik Under 5 seconds Sandi Kuai 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 Sayang sekali Sayang sekali Oh Widi memenangkan pertandingan di Overtime Oh tidak di Tidak terhitung tadi 2 point Bung Kita lihat selebrasi dari Widi ya Bung Ya tadi Berselebrasi Pemenangkan pertandingan di Overtime Wow Widi Baik sekali Kita lihat inilah dia statistik Statistik dari pertandingan tadi ya Bung Padahal field goal dari Sandi sangat baik ya Bung Ya Baik sekali Dan ini kita lihat Beberapa momen-momen penting dari game kedua ini Menurut Bung Komaing sendiri Siapa nih Bung? Player of the game dari IBL sports competition game kedua ini Bung Lu lihat Donchitz ya Bung Di game ini ya Iya Donchitz sih Karena dia game changer ya Bung Iya betul sekali Dan juga Apa ya Kita lihat di quarter keempat Berapa point berturut-turut dia Bung Betul Bung Gugas point Bung Ya itu dia Come back sampai Tie the game tadi Iya Di 3 detik terakhir Ini dia shotnya Bung Dan juga beberapa kali asis yang penting-penting juga ya Itu tadi ada dunk Widi sangat memanfaatkan tadi on fire-nya Luka di quarter 4 ya Bung Betul sekali Betul sekali Pas kali dia menemukan ritmenya di 2 menit terakhir tersebut Walaupun tanpa take over ya Bung Iya betul sekali Bung Kembali lagi bersama kita di IBL Esports Competition 2020 Yang disponsori oleh Bang BJB Bang BJB Gila Seru banget Seru banget Bung Game kedua Overtime Overtime drama yang bener-bener Wah keren banget Dan Kayak di play-off beneran ya Bung ya Iya Dan bahkan Hanya cuma beda 2 poin Bung 2 poin Bung Dan tadi 3 detik terakhir pun Quay Leonard masih seharusnya masih bisa poin Bung Ya Sayangnya Gagal membawa ke second overtime ya Betul Bung Dan comeback dari Luka Doncic juga Emang Luka Doncic tuh the next superstar Wah the next superstar banget sih Udah superstar malah bisa dibilang ya Bung Iya betul sekali Dan untuk recap di hari pertama ini Tadi di game pertama ada Muhammad Alan Asadi Dari Bima Perkasa Jogja Melawan Tino Betul Bung Dari Plita Jaya Bakri Yap Yang dimenangkan oleh Tino Wungan Dengan skor 38-33 Menggunakan Bucks ya Dengan Giannis tadi Bung Over powernya digunakan Bung Yap dan juga game barusan Yaitu adalah Sandi Ibrahim Dari Satria Muda Pertamina Jakarta Melawan Widianta Putra Teja Dari NSA Jakarta Yang akhirnya dimenangkan oleh Mavericks Yang dikendarai Dikendarai oleh Widianta Putra Teja Dan it's a wrap For the first day Of the IBL Esports Competition 2020 Yang disponsori oleh Bang BJB Jangan lupa untuk stay disini terus Untuk ikuti besok Di jamnya sama Masih ada 2 game lagi Ya betul Antara game pertama ada Daniel Wenas Daniel Lufre Surabaya Melawan Aditya Lumanau Dari Amartang Tua Dan game kedua Bung Ada Aldo Pedro Alba Pedro maksud saya Bung Dan ada Daniel Anggoro juga Oke Bung Itu seru-seru semua Pastinya Lebih seru lagi Karena mereka sudah melihat Kesengitannya di day 1 Ya Sengit sekali Jadi Jangan kemana-mana Tetap di rumah aja Semoga Kita semua Stay safe ya Dan Akhir kata Saya Ramzi Saya Ivan Sampai jumpa besok Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ancak Sampai jumpa Sampai jumpa Let's Talk Terima kasih.